Selamat malam, Pak Bersana menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Bersama saya Fitri Megantara, Presiden Joko Widodo telah melantik 5 anggota Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK terpilih di Istana Negara. 5 anggota Dewan Pengawas diingglai sebagai sosok yang memiliki kapabilitas dan berintegritas untuk menduduki posisinya. Namun, apakah penunjukan Dewan Pengawas yang disebut-sebut memiliki kapabilitas dan juga integritas ini akan meningkatkan pemberantasan korupsi atau justru sebaliknya? Nah, kita akan membahasnya bersama Pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bang Jamin Ginting. Selamat malam, Bang Jamin. Selamat malam, Pak Bersana. Sudah ada 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang sudah dipilih dan dilantik oleh Presiden. Apakah kelima nama ini menurut Anda memiliki frekuensi ataupun nafas yang sama untuk memperkuat pemberantasan korupsi? Ya, tentu kalau kita lihat dari senioritasnya dulu ya. Ini rata-rata mereka ini adalah orang tua kita yang mempunyai pengalaman yang cukup lama di bidangnya masing-masing. Mulai dari Pak Tupak Hatorangan Panggabean, beliau ini sudah pernah menjadi salah satu wakil pimpinan KPK. Dan juga jaksa senior. Juga di situ ada hakim, dua orang hakim. Di mana ada Pak Artijo dan juga Bu Albertina ya. Di mana Pak Artijo kita kredibilitas dan independensinya tidak dilakukan lagi. Dan juga di situ ada Pak Haris, juga Pak Haryono yang dulu dia adalah mantan hakim di Mahkamah Konstitusi. Saya kira dari sisi jam terbang kita anggap ini sebagai suatu orang yang sudah pantas lah untuk menuduki jabatan tersebut. Dari sisi jam terbang memang sudah pantas. Tapi apakah kemudian kehadiran lima orang anggota Dewan Pengawas ini bisa meredam polemik ataupun gejolak yang timbul karena dewas kemudian muncul di Undang-Undang KPK yang direvisi? Saya kira kita sudah tidak memperdepatkan lagi apakah Dewan Pengawas perluan setidaknya. Karena di Undang-Undang sendiri sudah ditetapkan tinggal bagaimana saja nanti mereka mengimplementasikan apa yang ada dalam Undang-Undang dalam praktek tugasnya sehari-hari. Jadi ada blending antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Di mana Dewan Pengawas ini bukan lagi nantinya dia cuma hanya sebagai mengawasi tetapi dia juga membantu kinerja daripada pimpinan KPK. Blending artinya strategi ke depan untuk pemberantasan korupsi akan dimulai dari bagaimana Dewan Pengawas dan pimpinan KPK ini harus berkomunikasi dengan efektif. Jadi seperti orang yang akan menuntun bagaimana pimpinan KPK ini yang selama ini menjalankan tugasnya tanpa pengawasan muncul dari Dewan Pengawas nanti dia akan mengawasi sehingga ada prinsip kehati-hatian dalam pimpinan KPK dalam mengeluarkan setiap kebijakan. Kehati-hatian atau nanti rantai birokrasi yang begitu panjang ini akan menimbulkan rawan intervensi, rawan kebocoran, tidak kemudian akan mudah OTT seperti itu? Ya saya kira kalau sudah orang diberikan tugas, tadi kan kita sudah sepakat ini adalah orang yang punya independensi. Jadi kalau sudah independensinya ada, dia akan bertanggung jawab setiap kebocoran informasi yang diakibatkan oleh dia sendiri. Contohnya, kalau ada suatu rencana penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK dan diminta persetujuan izin daripada Dewan Pengawas, tetapi Dewan Pengawas sendiri membocorkan ke orang yang akan disadap, itu artinya akan dijadikan kena sanksi, bahkan bisa melakukan sanksi pidana terhadap Dewan Pengawas. Jadi kalau KPK dipilih langsung oleh Presiden, ataupun Dewas KPK ini dipilih langsung oleh Presiden, ini tidak akan merusak independensi dari penegakan hukum oleh pimpinan KPK dan jajarannya? Pertama, tentu ini adalah perintah undang-undang, karena di Pasar 69 sudah dikatakan itu memang untuk pertama kalinya ditunjuk oleh Presiden. Yang kedua, apa yang sudah dipilih dari Presiden ini tentu sudah dinyatakan oleh masyarakat sebagai bukan sembarang pilih. Artinya ada tim yang sudah memilihnya, memang waktunya terlalu singkat ya, karena waktu itu memang perlantikannya hari ini. Jadi ini merupakan orang yang terbaik. Saya kira sudah banyak masyarakat yang tidak keberatan, artinya tidak ada demo mengenai mereka-mereka yang sudah mempunyai kredibilitas di bidangnya masing-masing. Mungkin karena nama-nama yang akhirnya masuk ke dalam anggota Dewan Pengawas sendiri memang mendapatkan apresiasi dan juga integritasnya tidak bisa diragukan lagi, seperti itu ya? Ya, saya lihat ya Pak, sebagai ketua ya Pak Panggabian atau Rangan Panggabian, ini sudah sangat kuat ya. Dia mempunyai posisi yang bagus karena dia adalah mantan jaksa. Jaksa ini merupakan artinya pimpinan tertinggi atau dalam suatu criminal justice system. Dia akan mengawasi polisi, dia bisa membawa dakwaan ke jaksa, ke pengadilan. Jadi dia memang posisi yang memang pas untuk mengawasi para pimpinan KPK yang fungsinya adalah sebagai kolektor atau yang mengumpulkan alat-alat bukti. Oke, tapi bagaimana dengan standar etik untuk Dewan Pengawas itu sendiri? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan, Bang Jamin mengenai kode etik untuk Dewan Pengawas sendiri seperti apa? Karena kita ketahui dalam Undang-Undang KPK yang direvisi nomor 19 tahun 2019, pasal 36 ini hanya mengatur mengenai kode etik bagi pimpinan KPK dan pegawai KPK. Tidak ada kemudian yang spesifik mengatur bagaimana kode etik yang diterapkan untuk Dewan Pengawas. Ya, tentu kalau kita, kita memang patut juga mengawasi Dewan Pengawas, tapi jangan sampai Dewan Pengawas ini akan dibentuk suatu lembaga baru untuk mengawasi lagi Dewan Pengawas. Nanti ini konsep teori kecurigaan terhadap suatu lembaga muncul lagi, jadi ada dibentuk lembaga baru, tidak selesai-selesai. Nah, jadi begini, konteks daripada kode etik, SOP, apapun itu yang menyakutkan tentang etika daripada Dewan Pengawas itu perlu. Karena mereka juga harus ada guidance ya, harus ada dasar. Contohnya, kalau pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara, termasuk mereka juga tidak boleh bertemu dengan orang yang sedang melakukan perkara. Jadi bisa saja contohnya dibuat suatu kode etik yang mereka ciptakan sendiri, tetapi mengikat mereka sendiri. Kode etik diciptakan oleh Dewan Pengawas sendiri, sementara kode etik untuk pimpinan KPK ada dan diatur dalam undang-undang. Nah, inilah memang kelemahan undang-undang ini sendiri yang tidak mencantumkan kode etik terhadap Dewan Pengawas. Tetapi karena memang tidak diciptakan, tidak mungkin mereka melakukan tindakan tanpa ada kode etiknya, kan begitu kan. Jadi sekiranya itu, untuk menutupi kekosongan itu, mereka boleh menciptakan kode etik yang dipatuhi oleh mereka sendiri. Nah, cuma penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik itu larinya ke siapa? Apakah itu larinya kepada DPR atau kepada Presiden? Untuk memberikan contohnya sanksi. Selain sanksi pidana tentunya kalau mereka membocorkan rahasia orang yang sedang dilakukan. Artinya langkah prioritas ke depan yang harus diambil pertama untuk Dewan Pengawas, apakah kemudian memang memformaliskan kode etik itu sendiri atau seperti apa, Bang Jamin? Ya memang tugas mereka yang utama adalah mengawasi kinerja daripada pimpinan KPK dan juga pegawai KPK. Tetapi selain itu, dalam melakukan tindakan mereka sebagai pengawas daripada KPK, mereka sendiri juga harus diawasin dengan etika yang mengawasi diri mereka. Nah, karena undang-undang KPK yang baru 2019-2019 sendiri tidak mengatur tentang itu, artinya mereka harusnya membuat sendiri dan mengusulkan itu kepada DPR, supaya nanti DPR bisa mengesahkan itu sebagai kode etiknya mereka. Walaupun bentuknya tidak ada dalam suatu undang-undang, bisa saja mereka ciptakan perpu, gitu. Perpu tentang, apa artinya, untuk mengisi kekosongan tersebut. Baik, kita membahas mengenai fungsi dari Dewan Pengawas KPK, mungkin kemudian sudah banyak yang mengetahui diantaranya mengawasi pelaksanaan tugas dan pemenang dari pimpinan KPK, memberikan izin atau tidak mengenai penyadapan, pengeledahan, penyitaan. Namun apabila kemudian izin itu tidak turun dari Dewan Pengawas KPK kepada pimpinan KPK ataupun jajaran yang untuk melakukan penyadapan, penyidikan, apakah itu bisa dikatakan menghalangi pendidakan ataupun pendegakan hukum? Atau karena kembali lagi pada fungsi dari Dewan Pengawas KPK itu sendiri? Ya, tentunya kalau nantinya sampai ada suatu permohonan penyadapan, penyitaan, atau pengeledahan yang tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, tidak boleh ditindaklanjutin. Karena itu menyalahi ketentuan undang-undang tentunya. Karena izin itu memang kewenangan daripada Dewan Pengawas. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan suatu menghambat proses kinerja daripada pimpinan? Saya kira tidak. Karena tentunya tidak semua permohonannya nanti ditolak. Tapi kalau semuanya ditolak, pertanda-tanya lagi. Apa Dewan Pengawas ini ngerti nggak permasalahan yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK? Begitu kan, ya. Tentunya kita lihat sepilah-pilah. Yang penting yang saya lihat adalah, ini kinerjanya, kirjanya ini 24 jam. Karena kalau di Amerika, itu pada umumnya jaksa yang melakukan permohonan untuk penyitahan dan pengeledahan, dia akan telepon di tengah malam pun, dia akan telepon hakimnya. Boleh nggak? Nah, ini mereka harus tahu dan siap dalam 24 jam ini. 24 jam harus stand by ya? Iya. Nah, makanya tadi kalau saya dengar dengan elektronik paperless, justru saya berharap bukan begitu. Paperless dalam administrasi. Tapi contohnya untuk pengeledahan, ibarat kata dan penyitaan dan penyadapan, harusnya dihadapkan langsung. Ini bisa nggak. Karena kalau cuma hanya paperless, nggak melihat barangnya, takutnya nanti dia misleading lagi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama mengenai peran dari Dewan Pengawas KPK dan bagaimana ini bisa membuat pemberantasan korupsi semakin tajam. Tapi kita ikuti judul berikut terlebih dahulu. Ya, itu tadi pernyataan dari Ketua Dewan Pengawas KPK mengenai hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan juga pimpinan KPK. Bang Jamin. Ya, saya kira Dewan Pengawas ini jangan cuma nantinya sebagai ornamen saja gitu. Tidak mempunyai fungsi yang benar-benar melakukan fungsinya. Karena kalau supaya cuma sebagai tempel gitu pos, hanya cuma tempel setuju-setuju juga itu kurang tepat. Karena kita berharap sih, masyarakat berharap Dewan Pengawas ini melakukan fungsinya sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi kalau memang ada penyadapan yang memang tidak sesuai, dari dua faktor. Pertama itu adalah masalah apakah penyadapan itu ada urgency-nya atau tidak. Penting atau tidak. Begitu dengan kasus yang sedang ditangani. Yang kedua, ada relevansi nggak melakukan penyadapan itu dengan kasus. Kalau relevansi kan ternyata nanti ada di sadap tidak ada relevansinya. Masalah pribadi, masalah kamar-kamar atau masalah rumah tangga tiba-tiba di sadap nggak pulih. Itu kan dilarang gitu. Jadi dia benar-benar harus melihat dua faktor ini, urgency dan relevansi. Dan ini 24 jam kemudian Dewan Pengawas harus bisa dihubungi karena keputusannya harus kolektif-kolegial. Saya kira begitu. Ini kan penyidik KPK ini kan melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana extraordinary crime yang dilakukan secara terorganisir di mana kejahatan ini orangnya pintar-pintar semua dan menggunakan sarana teknologi tinggi. Jadi 24 jam mereka contohnya nanti orang melakukan penangkapan secara OTT lalu dia mau pingin penyadap di tengah malam. Di tengah malam pun ditelepon atau diminta persetujuan harus stand by dan itu lima-limanya harus menyemberikan persetujuan. Tidak boleh satu karena mereka kolektif-kolegial untuk memutuskan itu. Baik, singkat saja artinya dengan adanya Dewan Pengawas KPK dan juga Pimpinan KPK menurut Anda pemberantasan ataupun standar pemberantasan korupsi akan seperti apa? Kita berharap lebih baik ya ke depan dengan adanya ini kita lihat nanti apakah indeks perception korupsi kita itu meningkat dan maju. Kalau memang meningkat berarti efektivitas terhadap lembaga ini benar-benar dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, kita tunggu bagaimana kinerja dari Dewan Pengawas KPK dan juga Pimpinan KPK baru yang terpilih. Kita tunggu saja. Terima kasih Bang Jamin Gintik telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Dan pemirsa perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.